Resolvenia, idola yang jadi musuh bersama Resolvenia viral, namanya paling banyak dicari di Google Penyebabnya, dia membuat kontroversi karena kabur saat karantina di Wisma Atlet, Pademangan Resolvenia baru pulang dari Amerika Serikat untuk bekerja dan liburan Harusnya karantina lima hari di hotel berbayar, namun dibantu dua oknum TNI Resol nginap di Wisma Atlet yang disubsidi pemerintah dan parahnya, dia kabur dari karantina Alhasil, netizen pun menghujatnya Akhirnya, Resolvenia minta maaf Dia kemudian dipanggil polda Metro Jaya dan diancam hukuman satu tahun penjara Siapakah sebenarnya Resolvenia? Kenapa dia begitu populer? Sehingga orang-orang kepo dan namanya paling dicari di Google Inilah kisah Resolvenia, netizen biasa yang bertransformasi menjadi seleb ternama Resol lahir dari keluarga Broken Home Lahir dengan nama lengkap Resolvenia Roland pada tanggal 23 September tahun 1995 di Jakarta Dia lahir di keluarga yang Broken Home Ayahnya Andre Roland bercerai dari ibunya Finn Tasman Resol tinggal bersama ibunya Dia tumbuh jadi wanita mandiri dan menjadi tulang punggung keluarganya Dia sangat menyayangi ibunya Dari sekian banyak publik figur Dia memulai karirnya benar-benar dari nol Sempat menjadi makeup artis yang hanya dibayar 200 ribu rupiah Ia bahkan pernah berjualan jamu pelangsin Resolvenia akhirnya berhasil dikenal masyarakat Setelah sering membagikan tips makeup dan kisah romantis bersama sang pacar ke Instagram Tak cuma aktif sebagai influencer sosmed Dia juga memiliki jiwa bisnis yang memiliki beberapa jenis usaha Dia merintis bisnis Sate Tai Chan Goreng pada tahun 2016 Hingga sukses memiliki beberapa cabang di kota-kota besar Dia lalu merintis bisnis kuliner Rumah Sedap Namun sayangnya ditutup di tahun 2020 karena omsetnya terus menurun Selain bisnis kuliner Dia merintis usaha busana Raven is Odd dan pakaian anak-anak Mahika Kids Ibu dua anak itu telah menempuh pendidikan S1 di London School Resol juga tengah menempuh pendidikan S2 di tempat yang sama Meski pacarnya Niko Al Hakim dikabarkan pernah menghamili wanita lain saat masih berpacaran dengannya Namun Resolvenia masih mau memaafkan dan akhirnya menikah dengan Niko pada 7 Januari 2017 Pesta pernikahannya mewah ala putri dan pangeran dari negeri Dongeng Dari pernikahannya dia punya dua anak Anak pertama laki-laki yang diberi nama Sabiru Ose Al Hakim Pada 12 Desember 2017 Anak keduanya Aurorae Sava Al Hakim Lahir tanggal 19 November 2019 Resol melayangkan gugatan cerai terhadap Niko Al Hakim pada Januari 2021 Dikarenakan Niko dikabarkan selingkuh Sebelum bercerai Dia menggegirkan publik dengan melepas sijam Karena permasalahan yang menimpa rumah tangganya Setelah bercerai Resol pacaran dengan Salim Nauderer Pada Agustus 2021 Yang terakhir Pada Oktober 2021 Resol membuat heboh dan kontroversi Setelah kabur dari tempat karantina COVID-19 Pasca pulang dari luar negeri Itulah kisah hidup Resolvenia Yang namanya melejit Dari bukan siapa-siapa Menjadi seleb terkenal Dengan segala kontroversinya Nantikan saya di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya